Thermal paste atau pasta prosesor digunakan untuk meninginkan prosesor komputer ataupun laptop. Jadi sangat diharapkan untuk memberikan pasta pada prosesor untuk komputer atau laptop kalian dapat menghindarkan dari overhead yang bisa membuat komputer sama sekali tidak bisa bekerja. Untuk mengetahui cara mengaplikasikannya, simak video berikutnya. Check out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Shadiqom. Apa kabarnya teman-temanku sekalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Di depan saya ini sudah ada motherboard yang sudah saya lepaskan dari casingnya, casing komputer. Pada member ini akan dilakukan penggantian thermal paste ya. Di bagian ini. Ini kipasnya atau di sini bagian head sink. Ini nanti kita buka ya. Modelboard ini dan peralatannya saya kemarin rakit ya. Ini hasil rakitan setahun yang lalu dan mumpung karena ada pemongkaran jadi sekalian saya ganti thermal pastenya. Jadi bagi kalian yang komputer atau laptopnya yang ingin atau mengetahui apakah thermal paste perlu diganti atau tidak. Dan juga cirinya yaitu apabila umur laptop atau komputer kalian sudah berumur lebih dari 1 tahun. Laptop sering mati mendadak. Performa menurun dan kinerjanya tidak bisa bekerja dengan baik ya. Dan khusus untuk komputer PC. Pengecekannya juga demikian ya. Tapi untuk PC sendiri paling gampangnya itu kita pegang ya pada bagian head sinknya. Atau bagian kipasnya apabila panas saat dipegang. Berarti thermal pastenya sudah tidak berfungsi ya. Perlu diganti. Oke selanjutnya kita lakukan pelepasannya. Head sink dari modelboard. Head sink ini saya rakit sendiri ya untuk bautnya. Jadi kita buka dulu ini bautnya. Ini kemarin saya rakit ya. Karena membuatnya beli online kemarin di market price. Untuk menghemat waktu disini saya potong ya videonya ya sobat. Supaya tidak terlalu lama. Setelah waktu sudah semua terbuka. Kita buka head sinknya ya. Kita periksa dulu. Untuk thermal pastenya. Lalu kita bersihkan ya. Thermal pastenya yang sudah seperti ini kita bersihkan. Bisa dibersihkan pakai tisu ya. Seperti ini. Yang ini ya. Kita bersihkan semuanya. Selain di bagian ini. Di bagian yang nempel di modelboard ini. Bisa kita bersihkan juga ya pakai tisu. Jadi bersihkan semuanya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah thermal pastenya sudah bersih. Kita lakukan langkah pengaplikasian ya. Thermal pastenya ke prosesornya. Oke ini thermal pastenya ya. Dalam bentuk suntikannya seperti ini. Ini yang saya gunakan. Isinya ini berwarna Perak ya. Atau On abu-abu. Thermal pastenya. HTGY260. Selanjutnya kita beri Thermal pastenya pada Prosesornya. Di bagian tengah dikasih Di sini ya sobat. Kita tekan pada suntikannya. Jadi kita Beri di bagian ini aja ya. Tidak usah diratakan ya. Jadi cukup seperti ini. Jadi nanti Jika headsinknya sudah terpasang Dia akan Menyebar tersendiri ya. Di bagian Kesemua bagian dari Prosesornya. Jadi cukup seperti ini ya. Thermal pastenya. Jadi dia akan Merata sendiri. Jika kita pasang headsink ini. Oke sekarang kita pasang headsinknya ya. Jadi kalian Silahkan pasang kembali Headsinknya. Untuk pemasangan headsinknya Saya tidak usah ya sobat. Karena mungkin kalian sudah Mengetahuinya. Jadi Di bagian ini Saya bercepat ya sobat. Namun perlu diingat ya. Sebelum Pemasangan headsink ini Harus disesuaikan dengan Kabelnya ya. Jangan sampai Terlalu jauh jaraknya. Jadi Ini kabelnya ya. Untuk ke Member Jadi kita pasang ke Bagian ini. Jadi kabelnya nanti Bisa menjangkau Jolokan Pada motherboard. Oke itu saja Tuturan yang bisa Saya berikan ya sobat. Untuk Pengaplikasian Termal Paster pada Prosesor Motorboard ya. Komputer Ataupun laptop ya. Jadi sama saja ya sobat Untuk pengaplikasiannya. Cara ini Diperuntukkan untuk Pemula aja ya. Untuk yang senior-senior Yang ahli Silahkan Tidak usah Di Nonton ya. Jadi ini untuk Diperuntukkan Bagi pemula aja. Baik kalian yang baru gabung Dan Suka pada video ini Silahkan like Dan subscribe ya. Jika Video ini Bermanfaat Silahkan share Agar Teman kalian bisa Melakukan Penggantian Paster dengan Cara seperti ini ya. Oke Sobat-sobatku Demikian dulu Video kali ini. Semoga video ini Bermanfaat. Jika ada yang kurang Mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang jelas Bisa ditulis Di kolom komentar ya. Masukkan Dan kritiknya Bisa Mengembangkan Channel ini. Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax